SD Negeri 17 dan SD Negeri 28 Kendari, lokasinya saling berdampingan, berada satu lahan di wilayah kecematan Kendari Barat, Kota Kendari. Meski berada satu tempat, namun dalam urusan penerimaan siswa baru, dua sekolah ini bersaing ketat. Tinggal menanti keinginan peserta didik untuk memilih salah satu sekolah. Kepala SD Negeri 17 Kendari, Nursiah, tidak menampik adanya persaingan dalam penjaringan calon siswa, yang SKPPDB-nya sudah dipisah terhitung tahun ajaran ini. Tahun sebelumnya, penerimaan siswa sistem zonasi di dua sekolah ini cukup adil. Jumlah total pendaftar siswa di sistem online akan dibagi rata. Namun kali ini ditentukan berdasarkan minat calon pendaftar. Para calon siswa bisa mendaftar masuk, baik secara online maupun offline. Mereka kan memilih mana yang mereka suka, kami tidak tentukan kamu harus di sini, kamu harus di sini tidak, mereka memilih sendiri mana yang mereka suka. Mulai kita menerima, membuat SKP tersendiri, sampai menerima siswa baru tersendiri, kelimpian, ya itu. Kalau tahun lalu kan pandemi, jadi itu satu SK, satu penerimaan, penerimaan siswa satu, online-nya, setelah itu datang, tanggal sekian yang ditentukan, dibagi beberapa siswa, dibagi rata, kemudian offline-nya, masih-masih lagi offline-nya. SD Negeri 17 dan 28 Kendari pernah diusul untuk disatukan, namun tidak terlaksana karena masih memiliki jumlah siswa 100 orang. Kuota jumlah pengajar di dua sekolah ini pun cukup. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.